Intro Dalam rangka memperingati hari ulang tahun Provinsi Banten yang ke-23, Ketua Komisi V DPRD Banten Dr. Yeremia Mendrova penuhi undangan untuk hadir pada acara ekspedisi reformasi birokrasi berdampak yang diselenggarakan di Kabupaten Tangerang, Sabtu 14 Oktober 2023. Acara ini dilaksanakan di alun-alun tiga raksa Pusat Pemerintahan Kabupaten Tangerang dan turut dihadiri oleh PJ Gubernur Banten Al Moktabar, PJ Sekda Pir Goyanti, dan Kepala-Kepala OPD Provinsi Banten serta tamu undangan lainnya. Rangkaian acara ini dimulai dengan pelepasan fun baik oleh PJ Gubernur Banten dan dilanjutkan dengan peninjauan pasar murah dari UMKM setempat yang kemudian dilakukan penyaluran bantuan sosial bagi disabilitas, lanjut usia dan anak, juga penyaluran bantuan sosial penanganan kemiskinan ekstrim yang diselurkan secara tunai melalui Bank Banten di tiga raksa Kabupaten Tangerang. Pada kesempatannya, Yeremia mengatakan, Tujuan diadakannya acara ini selain menjadi rangkaian peringatan hari ulang tahun Provinsi Banten ke-23 adalah untuk memperingati hari ulang tahun Kabupaten Tangerang ke-391 pada tanggal 13 Oktober 2023 lalu. Yeremia mengapresiasi kerja pemerintah Provinsi Banten dan pemerintah daerah yang ada di Provinsi Banten karena telah memperbanyak program yang menyentuh hati masyarakat agar kesejahteraan sosial dapat meningkat. Oleh karena itu, harus diadakannya kolaborasi dan sinergitas yang tepat pada semua pihak yang terlibat. Masyarakat harus merasakan artinya berdirinya Provinsi Banten, merasakan adanya pemerintah Kabupaten Tangerang, adanya pemerintah Kabupaten Kota di Provinsi Banten supaya kesejahteraan mereka semakin meningkat. Nah, oleh karena itu, harus perlu kolaborasi, harus perlu sinergitas, harus perlu kerjasama semua pihak. Saya katakan tadi, maupun pemerintah, maupun stakeholder lainnya, dan juga masyarakatnya sendiri. Ia juga berharap dengan adanya program yang menyentuh hati masyarakat ini dapat terus diperpanjang untuk masyarakat di Provinsi Banten sebagaimana mestinya. Tim Liputan Banten Parlemen TV